Mureh batu kepala bolong Mureh batu bisa beli di admin di deskripsi juga ada oke langsung saja jadi ini adalah Mureh batu di tangkaran teman-teman ada beberapa juga kemarin beberapa waktu yang lalu ya bukan kemarin ya ada yang tanya om sih saya dapat Mureh batu dari pasar kok kepalanya bolong kayak gitu nah kepala bolong ini pernah saya dapatkan Dua kali ini teman-teman jadi pernah saya dapati dua kali ini yang dulu itu ada Mureh batu betina itu saya dapat dari orang itu juga bolong kayak gitu nah penyebabnya apa dan penanganannya bagaimana kayak gitu nah ini ada kaitan erat dengan Mureh batu sakit pilek atau senot Jadi kronologinya banyak sekali itu bisa digacoran bisa juga ditangkaran dimana burung tersebut kena pilek dan akhirnya biasanya urutan kronologinya awalnya pilek gak ketahuan Dan akhirnya senot parah yang tak berujung sembuh jadi dikasih obat ini itu gak sembuh-sembuh dan akhirnya terjadi pembengkakan atau yang namanya kalau berupa seperti jerawat itu teman-teman jerawat atau bisul ya Nah setelah pembengkakan tersebut ada juga yang cuma membengkak setelah sembuh mengeras kayak gitu oke saya ulangi lagi jadi kalau misalkan masih batu-batu ditangani itu biasanya gak sampai ke pilek atau senot gak sampai ke pilek Tapi kalau misalkan batu-batu udah ada lendirnya gak sembuh-sembuh itu biasanya masuknya ke pilek pilek tahapan setelah batu-batu itu teman-teman atau cekeh-cekeh ya karena itu ada lendirnya Nah setelah pilek pilek sembuh ya biasanya langsung sembuh biasanya cuma kemungkinan buruk yaitu hidungnya buntet makanya kemarin juga ada yang tanya om sis murid batu saya hidungnya buntet kayak gitu Nah itu karena pilek tapi dia sembuh mengeras disitu ada juga yang pilek setengah sembuh itu ketika udang lubang hidungnya dibolong atau dibuka biasanya keluar lagi Keluar lagi berupa cairan dan mengeras lagi itu juga ada berarti itu belum tuntas Terus selanjutnya kalau tidak tuntas-tuntas itu menyebabkan mata rembes atau airnya naik ke mata Kok bisa naik ya karena itu satu jalur ya pernapasan sama mata itu ada jalurnya kayak gitu Setelah naik terjadi pembengkakan nah bengkak itulah ketika misalkan senot langsung sembuh yaudah biasanya Tapi kalau biasanya juga kalau gak sembuh-sembuh terjadi pembengkakan Banyak sekali kasusnya di channel ini sudah saya bahas juga tentang cara nyembuhinnya ya Nanti dicek aja Terus setelah bengkak Biasanya Kalau sembuh ya keras cukup kita operasi ya sudah teman-teman ya Cukup kita operasi sudah Tetapi ada juga Yang bengkaknya itu parah Dan ini biasanya Kalau bengkak di atas kepala dia langsung ngeras ya biasanya kayak gitu Tapi ini bengkaknya di antara mata dan hidung teman-teman Kayak gitu Nah setelah bengkak itu dia Bahasa Jawanya meledos atau moncrot ya teman-teman ya Jadi karena bengkaknya besar akhirnya dia pecah Nah pecah biasanya ya itu tadi menimbulkan luka seperti ini teman-teman Nah ini Ini seperti lubang ya Dulu malah saya temui itu lubangnya itu bisa buat bernapas Jadi bolong-plong kayak gitu Nah ini Kalau ini ya Seperti ini teman-teman Nah itu tadi Kronologi awalnya mulai dari Batuk cekah-cekeh berlendir Pilek Terus gak kunjung sembuh senot Nah efek buruknya Kalau misalkan mentol-mentol itu masih bisa dioperasi ya Kayak gitu Efek buruknya bisa menyebabkan burung katarak Jadi kalau gak sembuh-sembuh mata berair Bisa katarak juga Dan kalaupun misalkan Gak sembuh seperti ini ya bisa jebol atau bolong kayak gini teman-teman Nah kalau udah katarak itu penanganannya lebih berat lagi Jadi kalau misalkan dari pilek Terus Mata berair Atau senot Efeknya itu gak terlalu Apa ya teman-teman Buruk Tetapi kalau misalkan gak sembuh-sembuh yang senot tadi Itu biasanya ya ini Ini kalau ini cuma jebol aja ya Matanya masih normal Nah seperti ini Tapi ada juga efek paling buruk itu katarak Nah katarak juga pernah saya bahas ya Itu ada penyebabnya beberapa Karena lampu Karena penjemuran Karena juga ya penyakit seperti ini teman-teman Nah penyembuhannya itu sulit sekali Sebetulnya kemarin Waktu di rumah saya itu ada teman saya Yang burungnya dulu katarak dari sini Setelah diliarkan gitu di kandang ternak lebar Setelah satu tahun ternyata kataraknya hilang sembuh Dan dia beranak banyak Kayak gitu Cuman ya perjuangan kita harus membuat Seperti kandang api hari itu teman-teman Terus penyembuhannya apa Jadi banyak sekali teman-teman yang membagikan Cara penanganannya batuk serak Pilek Terus setelah pilek senot Kayak gitu Tapi kalau disini Kalau dulu itu ya banyak obat-obatan ya juga Cuman untuk akhir-akhir ini Saya konsisten menggunakan obat racikan sendiri Jadi Ini mungkin agak sedikit ngiklan ya Kenapa saya infokan Karena saya juga memakai Kalau nggak ada itu saya kerepotan Pasti banyak kerugian Pasti banyak burung yang Rusak kayak gitu Karena apa ya Itu tadi Kalau misalkan Serak Nggak sembuh Dia akan batuk-batuk cekeh-cekeh Nggak sembuh Akan jadi Pilek Nggak sembuh akan jadi senot Kronologinya seperti itu Tapi kalau disini Yaitu tadi Setelah ada racikan Ketika mulai Burungnya ngembang Batuk cekeh-cekeh langsung kita kasih Sehari Dua hari sembuh Jadi Pilek juga Juga sembuh Banyak sekali yang nyoba Ratusan orang Alhamdulillah Semuanya Hampir semuanya berhasil ya Walaupun waktunya Nggak sama Mulai dari satu hari sembuh Ada yang beberapa hari Tapi ya Untuk sementara Obat yang kita gunakan itu Terbaik Teman-teman kemarin banyak tanya Bingung Promosi aja Carinya dimana Nggak dikasih tau ya Di deskripsi ada nomor adminnya Kayak gitu ya Jadi Obat itu kemarin juga Ada yang dikulak orang Dijual lagi 25.000 Tapi ya nggak apa-apa lah Burungnya sembuh Burung mahal Kalau disini Itu murah sekali 15.000 ya teman-teman ya 15.000 Kalau Kalau ambil banyak ya Bisa dikurangi lagi Jadi teman-teman yang Punya burung banyak Ya untuk jaga-jaga Saya rekomendasikan itu Dan itu nanti Akan saya buat tutorial lagi Untuk penyembuhan telo Juga bisa Caranya bagaimana Untuk penyembuhan Lain-lain Dan dosisnya berapa Kayak gitu Oke teman-teman Ini burungnya kayaknya capek Jadi itu tadi Kronologi Apa ini Bolong ya Kepala bolong Itu tadi teman-teman Ini ada bintiknya putih Di Dekat hidung Tapi kita Sembukan dulu Yang ini bolongnya Ya caranya bagaimana Yang pertama ya Kasih obat terus Racikan itu Supaya Ini Cepat sembuh ya Cepat kering Dalamnya cepat kering Karena ini kemarin Sudah tersumbat Tapi kita copot Karena dalamnya itu Ada Apa ya Pinjulan mengeras Sekitar Satu biji kedelai Akhirnya kita cuplok Kayak gitu Kalau gak diciplok Itu nanti Akan merembet-merembet juga Kalau udah diciplok Ya tinggal nunggu keringnya Ini teman-teman Kayak gitu Nah ini Kemarin juga Ada yang tanya Om sis berapa itu Yang ini Ada bintik putih Dekat paruh ini Ini masih Belum bisa dikeluarkan ya Kalau belum normal Nanti Seperti itu Oke teman-teman Kita lepaskan dulu Burungnya Kasian Jadi itu tadi Alur Penyakit burung Mulai dari Oh ini Giras ya Mulai dari Serak Bersin-bersin Batuk Terus pilek Dan Akhirnya Merembes ke mata Akhirnya senot Oke teman-teman Sekian dulu Video pagi hari ini Semoga ada Manfaatnya Oke Salam Kijomania Dari Jelungagung Nantikan video Pripyatnya Terima kasih telah menonton